Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya inspirasiku di antara Renungan Harian Minggu 22 Oktober, Hari Minggu Pekan Biasa ke-29 Dan hari ini Gereja Universal menempatkan sebagai Hari Minggu Misi Internasional atau Hari Minggu Misi Sedunia Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Allah Bapak yang Maha Baik, ciptakanlah dalam diri kami hati yang tulus dan setia Agar kami mampu melayani Engkau, Ya Allah yang Maha Agung, dengan penuh bakti dan kasih Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu Yang hidup dan berkuasa bersama dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa, Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matthew 22 ayat 15-21 Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya Sekali peristiwa orang-orang farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus Dengan suatu pertanyaan Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama orang-orang Herodian Bertanya kepada Yesus Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur Dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga Sebab engkau tidak mencari muka Katakanlah kepada kami pendapatmu Bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka Maka ia lalu berkata Mengapa kamu mencobai aku Hai orang-orang munafik Tunjukkanlah kepada aku mata uang untuk pajak itu Mereka membawa suatu dinar kepada Yesus Maka Yesus bertanya kepada mereka Gambar dan tulisan siapakah ini Jawab mereka Gambar dan tulisan Kaisar Lalu kata Yesus kepada mereka Berikanlah kepada Kaisar Apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar Dan kepada Allah Apa yang wajib kamu berikan kepada Allah Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudari-saudaraku yang terkasih Hari ini gereja katolik Merayakan hari Minggu Misi sedunia Kita semua sebagai anggota gereja Lewat pembaptisan dipanggil untuk menjadi misionaris Perutusan panggilan misionaris setiap murid Yesus Ditegaskan dalam surat apostolik Seri Paus Benediktus ke-15 Maksimum ilud Yang kiranya menjadi dokumen resmi pertama gereja katolik Tentang misi Disana ditegaskan Bahwa tugas maha agung dan indah Yang diberikan oleh Yesus Kristus sebelum ia naik ke surga Pada saat Tuhan kita Yesus Kristus kembali kepada Bapaknya Ia mempercayakan tugas kepada para muridnya Ia bersabda Pergilah ke seluruh dunia Beritakanlah Injil kepada segala makhluk Saudari-saudaraku yang terkasih Tugas perutusan ini disambut dan dilaksanakan oleh para rasul Serta diteruskan dan dikembangkan oleh gereja ke seluruh dunia Sampai saat ini Surat apostolik ini Mengingatkan kita Bahwa tugas misioner adalah tugas setiap orang yang percaya kepada Kristus Yaitu semua orang yang dibaptis Bukan semata-mata tugas para misionaris Imam Piarawan Piarawati Saudari-saudaraku yang terkasih menjadi pertanyaan refleksi untuk kita semua Bagaimana dengan tugas misionaris kita masing-masing Tuhan sudah memberikan talenta kepada kita setiap pribadi ini tanpa kecuali Sebagai bekal kita dalam mewartakan Injil Dan kita diminta untuk mengembangkan talenta itu Ingat bahwa gereja ada Untuk mewartakan Injil Kita adalah misionaris setiap hari Dalam keluarga kita Di sekolah kita Di tempat kita bekerja Serta di lingkungan dan tengah masyarakat kita Tanpa memandang usia Pengalaman atau status dalam kehidupan kita Kita semua ini adalah misionaris Dipanggil untuk ikut ambil bagian Dalam karya pewartaan Injil Di mana kita berada Ya Allah curahkanlah roh kudusmu Untuk menjadikan kami ini pribadi misionaris yang sejati Siap diutus dan bersaksi Dimanapun kami berada Aku mengasihi Tuhan Dia sumber kekuatan Hidupku Kan menjadi aman Dalam lindungannya Kala musuh menyerbu Merebut Merebut Harta milikku Dilepaskan Bananya Diserahkanlah mereka Dilepaskan Aku mengasihi Tuhan Aku mengasihi Tuhan Dia sumber kekuatan Hidupkan Hidupku Merebut Tuhan Hidupku Aku menyerup menyerup​ Aku mengasihi Tuhan Dia sumber kekuatan Hidupku kan menjadi aman Dalam lindungannya Saudari-saudaraku yang terkasih Marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini Dengan mohon berkat Tuhan Dan kita akan menerima tugas perutusan Semoga saudari-saudara sekalian Keluarga-keluarga dan komunitas kita Orang-orang yang kita doakan Seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita Dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin